Meski sempat digugat oleh YPS lantaran hak kepemilikan wisata religi itu, pihak ya pasti juga melakukan perlawanan lantaran tetap dengan komitmen ingin mengelola makam para raja tersebut. Namun dari hasil pernyataan Hakim Pengadilan Negeri Sumeneb, Ari Andika menjelaskan bahwa sidang gugatan pihak ya pasti tidak diterima lantaran terlalu prematur atau terburu-buru. Masjid itu soal yang bantuan sakit dan penutusannya adalah gugatan atau permanganannya tidak ada pada diri. Ada alasan yang mendasangkan dari majlis hukum kenapa itu terburu-buru? Jadi pada pokoknya majlis hukum menganggap bahwa gugatan dari pelawan ini itu terlalu prematur. Jadi sebenarnya obyek yang diajukan oleh si pelawan ini adalah peluang penetapan eksekusi. Nah, jadis menganggap bahwa sampai dengan proses persidangan yang dimulai, itu tidak ada penetapan yang dimaksud. Jadi baru sebatas panggilan saja sudah diajukan gugatan pelawanan oleh para pelawan. Dari hasil pantauan media Madura Channel ke pihak YPS, RB Muhammad Amin, Ketua YPS menjelaskan bahwa akan terus mengawal dan memenangkan kepemilikan Asta Tinggi itu. Dirinya juga membenarkan bahwa hak kepemilikan memang harus semestinya dikelola YPS. Yang melakukan pelawanan terhadap sita eksekusi hasil final daripada keputusan pengeri negara YPS menunggu salinan keputusan dua minggu lagi. Sementara teman-teman kami waktu mendengarkan hasil keputusan masih ragu, masih samar-samar. Sehingga untuk jelasnya dua minggu lagi hasil salinan keputusan akan kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Ini untuk minggu kemarin kan ditolak oleh BN dari BN, tidak diterima. Apakah nanti kalau misalnya ada upaya, upaya selanjutnya ya pasti menunjukkan banding dan sebagainya dari pihak sumbernya sendiri berapa lain? Karena ini hukum, silakan ya pasti apakah banding atau menerima itu hak-hak mereka. Karena juga aturan hukum bahwa eksekusi juga akan jalan terus. Sementara itu, Sekretaris Yapasti, Ahmad Junaidi, membantah adanya dugaan ingin memiliki aset dan hak kepemilikan tanah asta tinggi. Dirinya menerangkan kepada media, dia pasti hanya ingin mengelola para makam raja, bukan untuk memiliki aset tersebut. Jadi, dasarnya tetap merujuk kepada SK Bupati. Karena aturannya Bupati tidak bisa, karena sudah ada yayasan, tidak boleh itu tempur ke dalamnya. Jadi, dia pasti mengeluarkan SK. Dalam artian, agar administrasi itu lebih tertid kepenjaganya. Karena kadang, kayak saya punya putra dua, siapa yang akan ditunjuk? Tanpun anak yang satunya membut, padahal dikasih ini. Administrasinya saja untuk meluruskan, biar tidak ada... Sampai saat ini, polemik sengketa kepengilikan asta tinggi antara YPS dengan Yapasti itu masih menunggu eksekusi kedua dari pengadilan negeri Sumunep. Dari Sumunep, Jawa Timur, Mahendra Madura Channel mengabarkan. Terima kasih.